Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia, padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang baru kutinggali, namun kini aku menjadi penghuni pusara, tempat tidur yang umpuk kini berbantalkan tanah, taman belakang inilah tempat aku melepas lelah, kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah, istriku begitu terpukul sedih menangisi kematianku, namun kini dia telah bahagia dan sudah menikah lagi, sedang aku terbaring sendiri di cekam kesunyian, tawa anak-anakku begitu ceria menyambut kedatanganku, kini berganti sunyi dan nestapa, kekayaanku telah diambil dan dibagi-bagi kepada ahli waris dan orang-orang, sedang yang kubawa hanya sehelai kain kafan yang lusuh, Ya Allah, aku benar-benar kehilangan, kehilangan waktu yang kuhabiskan sia-sia, kehilangan kesempatan untuk bersujud kepadamu, kehilangan ladang untuk menanam pohon-pohon amal baikku, kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah kukumpulkan, Hanya sempat sekeping rupiah yang pernah aku sisihkan untuk akhiratku, Ya Allah, di pintu kubur ini aku menunggu, menunggu doa dari anak-anak yang telah kubesarkan, Tapi, mungkinkah? Mungkinkah mereka bisa memohonkan maaf atas satu dosa saja yang pernah aku lakukan? Karena, aku telah keledor mendidiknya, Kubiarkan mereka bebas bergaul, Hingga menjadi anak yang hilang arah hidupnya, Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa untuk keselamatan akhiratku, Berlinang air mata, Tapi, bukan sedang menangisiku, Terbangun malam, Tapi, bukan mendoakanku, Aku, Tak pernah mengajarkan mereka sepotong doa pun, Aku memang tak pernah mengajarkan sepotong ayat pun dari kitab sucimu, Aku, Tak pernah mengajarkan mereka sholat, Puasa, Dan ibadah-ibadah lainnya, Ya Allah, Aku termasuk orang-orang yang merugi, Terima kasih telah menonton!